Pemirsa kita beralih ke informasi selanjutnya Guna memompah motivasi ribuan penghuni istana anak yatim Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar memberikan wejangan Bupati berharap kelak anak-anak yatim tersebut menjadi orang yang sukses dunia akhirat Dan bermanfaat bagi masyarakat luas serta agama Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar didantingi seluruh kepala SKPD di lingkup Pemkap Serta Habib Yahya Al-Muhdor dan Santri Anak Yatim bersama Ustadz Ustadzah Darul Azhar Menggelar hajatan, doa dan zikir bersama di Pendopo Istana Anak Yatim Jalan Batu Benawa, Kecamatan Simpang 4, Minggu Malam Pada kegiatan ini sejumlah penghuni istana anak yatim menyajikan berbagai pertunjukan menarik Dari baca Al-Quran, pidato agama, penyampaian surat cinta untuk ayahanda Zairullah hingga tarian Zairullah mengaku sangat terharu, guna memberi motivasi kepada seluruh anak-anak yatim Bupati memberikan wujangan, agar mereka ke depan menjadi orang yang sukses dunia akhirat Dan bermanfaat bagi masyarakat luas serta agama Kegiatan diakhiri dengan doa dan zikir bersama yang dipimpin langsung Zairullah Azhar Turut disaksikan sejumlah pengurus ikatan jurnalis televisi Indonesia IJTI Kalsel yang hadir di malam tersebut Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, Ainews melaporkan